Intro Saya itu penasaran, selama kalian di Jogja itu kalian beli oleh-oleh apa? Bakpia, oke, gudeg, oke. Bakpia dan gudeg enak memang, tetapi tiga hari akan habis. Dan kenangan di Jogja itu juga mungkin akan lenyap bersama dengan Bakpia dan gudegnya. Nah, kali ini saya ingin ajak kalian untuk mencari oleh-oleh khas Jogja yang akan mengingatkan kenangan-kenangan kalian akan Jogja dalam waktu yang cukup lama. Saya ingin ajak kalian ke sana. Ayo, pemirsa, ikuti saya. Oh, dulu saya sering banyak lihat itu orang pakai baju yang kata-katanya lucu, lalu aneh-aneh gitu, Pak. Tapi ada maknanya gitu. Misalnya ada soal kata-kata lucu, kayak diblesetkan dari duet maut, itu kan dari duet maut gitu, Pak. Nah, itu memangkutkan makanan khas Jogja. Ya, mungkin yang terkenal udah baju ya, tapi waktu kecil saya itu sama teman-teman itu yang terkenal dompet. Waktu awal kenal dagadit dari dompetnya. Dompetnya awet, terus ya karena teman-teman banyak yang pakai, jadinya ya terkenalnya dari situ. Oh, dompet yang ada tali rantainya itu ya? Ya, dulu jamannya ada tali rantai, terus dompetnya gambar mata gitu. Kalau pakai dagadit itu sama teman-teman dah wah gitu. Keren-keren. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gerai Dagadu. Ini salah satunya berada di daerah Alun-Alun Utara Yogyakarta. Sebagai informasi, Gerai Dagadu itu ada empat lokasi di Jogja, pemirsa. Yang pertama, yang di sini, ini lokasinya di daerah Alun-Alun Utara, Paspo Johan itu ya, pemirsa. Kemudian ada juga yang di daerah Jalan Mangku Bumi, itu di depan Hotel Grand Jury. Lalu di daerah Malioboro, itu ada di Malioboro Mall. Dan yang paling besar itu, saya ajak kalian ke sana, itu kita ke Yogyatorium Dagadu di Jalan Rejo Winangun. Ayo pemirsa, ikuti saya, kita akan ke sana, kita lihat Gerai Dagadu yang terbesar. Yogyatorium Dagadu Jogja ini berada di area yang cukup mudah dijangkau. Jadi misalnya kalian mau ke sini, kalau bawa rombongan, itu bisnya parkir di depan, di sini. Dan areanya sangat mudah ya, tidak macet di sini. Kemudian kalau mau bawa mobil atau kendaraan, itu nanti parkirnya di dalam ya. Jadi masuk ke gang ini atau ke lorong ini, nanti parkirnya di belakang sana. Saya tunjukkan ke kalian ya parkirnya. Nah ini dia, area parkir dari Dagadu Jogja. Parkirnya cukup luas ya. Yang jelas bis, kalau yang ukurannya tanggung ini bisa masuk sini. Kemudian, kalau misalnya kalian mau naik kendaraan umum, itu kalian bisa naik trans-Jogja di sini. Ada halte-halte-halte-nya juga. Yang jelas lokasi di sini dilalui oleh bis-bis trans-Jogja juga. Kalau mau pakai ujak online juga banyak di sini, bahkan sampai malam juga ada. Oke pemirsa, ayo sekarang saya ajak kalian untuk menuju ke dalam. Ini ada apa di bagian dalamnya? Ini sudah banyak sekali pengunjungnya di sini. Dan ini kebanyakan anak-anak muda ya. Jadi memang di sini digunakan untuk kunjungan dan wisata. Oke pemirsa, ini saya sudah bersama dengan pengelola dari Dagadu ini. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Lisa. Mbak Lisa di sini sebagai apa? Sebagai customer and relation di Dagadu Jogja. Ini pemirsa harus tahu ini sejarah Dagadu itu biasa sih Mbak. Kalau untuk sejarah sendiri, kita mungkin bisa flashback ke tahun 1994. Itu di mana fondernya Dagadu ada 25 orang mahasiswa UGM, jurusan arsitektur. Nah mereka ini punya minat dan bakat yang sama di bidang pariwisata, perkotaan. Tentunya desain grafis. Yang karena di kampus mereka atau di fakultas mereka itu mengizinkan untuk memakai kaos oblong. Nah mereka akhirnya membuat sebuah produk. Sudah terwujudlah sebuah brand yang namanya Dagadu. Nah Dagadu dulu itu sebagai salah satu umpatan sesama teman atau besti gitu. Ini mereka kalau manggil teman ya mungkin kalau di Jawa Timur ada panggilan khususnya. Cok gitu ya. Kalau di sini Dagadu gitu. Dulu di tahun 1994 itu jadi isu yang sangat hangat di kalangan sahabat karib gitu. Oke Mbak, saya pengen diajak untuk keliling. Ini apa sih yang ada di sini? Ayo kita ajak pemirsa untuk melihat suasana Jogja Torium Dagadu ini. Mungkin Mbak? Oke Mbak, ini di gerai ini ada apa saja Mbak? Mungkin jenisnya bisa jelaskan. Oke, kalau di gerai ini tuh ada merchandise pasti ya. Ada aparel seperti MOOC, Tumblr, ada blog not yang kecil-kecil. Produk Dagadu itu pemirsa ternyata bukan hanya kaos. Tetapi ada macam-macam. Di sini kalian bisa lihat ada MOOC. Dan MOOC-nya itu dengan tulisan yang menarik juga. Ngeteh, bensemeleh. Nyusu, bebas, lesu. Kemudian ngopi kunci happy. Unity for unity. Keren ini pemirsa. Silahkan kalau kalian ke sini. Ada MOOC. Kemudian ini yang ingin saya tunjukkan ke kalian. Dompet Legend Dagadu. Ini dia. Dompet ini sangat terkenal dulu di area tahun 2000. Tahun 90-an itu, 2000. Ini kalau zaman dulu itu dikasih rantai. Kemudian dimasukkan ke saku. Dan ada tulisan Dagadu di sini. Gambar mata ini ya pemirsa. Keren ini. Jadi kalau misalkan customer datang. Itu kalau nggak pengen belanja kaos yang mungkin ribet gitu kan. Ada yang kecil-kecil nggak bisa mereka bawa pulang juga. Kalau harga Mbak, saran harganya berapa? Kalau untuk harga sendiri ada yang harga Rp20.000. Sampai dengan yang Rp45.000 ada. Jadi bervariasi. Kemudian ini Mbak. Saya pengen tahu Mbak. Kok ada mural di atas itu yang mengambarkan ini. Ini kartunya lucu. Tetapi edukatif ini. Ceritanya bagaimana ini Mbak? Oke kalau mau dibaca dari satu panel ke panel lainnya. Ini sebenarnya menceritakan tentang Aji Saka. Itu sosok legendaris yang ada di Jogja ya. Atau di Pulau Jawa itu. Yang mereka, si Aji Saka punya dua ajudan. Namanya Dora dan Sembada gitu. Pokoknya ini menceritakan perjalanan mereka. Untuk mendapatkan sebuah glory lah ceritanya. Sampai di perjalanan pun si Aji Sakanya ini melawan. Seperti buaya putih. Jadi ini udah detail banget ceritanya. Dan pada akhirnya endingnya yang ditunjukkan adalah sebuah narasi Aksara Jawa. Ya Aksara Jawa. Nah dari Aksara Jawa itu muncullah sebuah nama Gagadu. Oke kita sekarang ke lantai dua pemirsa. Saya ingin tunjukkan ke kalian di lantai dua ada apa. Ayo Mbak kita ke lantai dua ya. Area naiknya berupa tangga yang melingkar kayak gini. Jadi begitu kalian naik. Kalian bisa melihat suasana di bawah seperti ini. Nah dari sini bisa kelihatan di bagian bawah display-display produk Gagadu yang tadi ya. Cukup menarik ya. Karena kalau dilihat dari atas ini kalian bisa melihat lebih jelas. Area mana saja yang bisa kalian tuju kalau mau membeli oleh-oleh. Yang jelas di situ kasirnya. Ini kelihatan dari sini. Ayo kita lihat di atas ini ada apa ya. Oke. Nah saya langsung tertarik dengan ini. Di dalamnya ada Vespa yang didesain melingkar kayak gini ya. Kemudian untuk produk-produk kaosnya itu didisplay seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa desain warna, tulisan, kemudian harga itu sudah langsung dipampang di sini. Ini saya contohkan namanya Wani Peteng. Yang pengen padang. Masangin. Lagu Masangin ini. Kalau kalian misalnya ke Dugja kan mesti lihat ya yang namanya Masangin. Berjalan dengan penutup mata di antara beringin kembar di Alun-Alun Gidul Yogyakarta. Dibuat kaosnya di sini pemirsa. Di Gidagadu itu ada kaosnya. Kemudian ini juga ada Demit Orang Dulit Setan Orang Doyan. Mugitan Sabinaringan Keselamatan Tanpa Ono Alangan. Oke. Keren, keren, keren. Ini keren banget kaosnya. Warnanya kalian bisa milih. Tulisannya juga bisa milih. Lalu ukuran dan harganya juga bisa kalian pilih di sini. Kalau untuk harganya, ini nanti kita tanyakan ke mbaknya ya. Yang jelas nyaman pemirsa di bagian dalam. Di sini sejuk, tidak panas. Kemudian banyak sekali produk-produk Gidagadu yang didisplay di atas. Yang bagian atas ini ternyata ada produk-produk kaos untuk orang dewasa ya. Untuk cewek dan cowok. Jadi kalian bisa milih di sini. Tadi mungkin bisa dijelaskan mbak. Ini kenapa kok tangganya melingkar ini? Bagaimana? Iya, tadi udah naik ya dari bawah lantai 1 sampai ke lantai 2. Kenapa melingkar? Ya karena kita terinspirasi dari sorban Gaji Saka. Sorbannya itu ya? Iya, sorbannya yang ketika dia melawan buaya putih. Oke. Kalau nggak salah, nama buayanya Rabu Dewata Cengkar. Oke. Jadi emang kita historical banget gitu Dagadu. Nah, di lantai 2 ini ada apa mbak? Kalau di lantai 2 kita khusus Dagadu Jogja. Jadi desain-desainnya tuh semua ngomongin tentang Dagadu. Kita udah mulai dari pelesetannya, ambience tentang Jogjanya, kuliner Jogjanya. Pokoknya semua tentang all about Dagadu. Oke mbak, kalau ini pasti pemirsa juga pengen tahu. Kalau range harga kaos Dagadu itu berapa sampai berapa? Yang paling murah berapa mbak? Oke, paling murah kita ada di Hirupiku, ini di 70 ribuan. Terus ada Dagadu Jogja, 130 ribuan. Dan juga yang DGD Indonesia tadi, 189 ribuan. Oke, worth it ya. Dengan kualitas yang Dagadu banget ya. Benar, benar, benar. Membawa kita kepada kenangan dulu ya. Oke. Terus kalau yang di sini apa ini mbak? Kalau yang di sini sebenarnya yang promo. Jadi di bawah ini kita khusus yang promo. Itu mulai dari keluaran terbaru juga pasti. Yang ini kan ceritanya yang new arrival gitu kan. New arrival kita udah produksi Coach Jacob. Terus ada sweater juga. Ada hoodie, ada versi itu juga. Itu yang terbaru. Nah, kemudian ada baju kemeja juga. Yang di sampingnya itu yang anak-anak. Jadi untuk harganya tentu yang paling bawah itu yang paling terjangkau. Makin naik ke atas, makin spesial lagi harganya. Oke. Nah, saya juga lihat. Kita ke sana ya coba ya. Ternyata di sini juga ada aneka produk mbak. Selain baju, ada helm, gantungan kunci. Gimana mbak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi sekarang Dagadu karena pasarnya juga udah kelihatan. Ini segmen ke anak muda juga. Dan kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya helm. Helm itu kan sebagai salah satu apa ya. Bisa dibilang sebagai lifestyle-nya anak muda nih. Jadi kece-kecean anak muda itu gimana mereka berkendara, terus memakai yang unik-unik. Yaitu kita menciptakan. Kita juga ada brand yang menceritakan tentang Indonesia. Namanya DGD Indonesia. Nah, di DGD ini temanya itu mengusung nature, culture, dan Indonesia. Apa itu mbak? Kan nature tentang alam, culture tentang budaya, dan Indonesia tentu semua topiknya tentang Indonesia. Nah, ini produknya kok DGD ini ya? Ini beda dengan Dagadu atau sama? Atau apa yang ingin ditampilkan oleh Dagadu? Kita sebutnya ini sister brand. Nah, kenapa kita buat sister brand yang berbeda dengan mungkin bisanya Dagadu ya? Karena kita pengen menciptakan atau meng-create pasar yang mereka itu mungkin senangnya jalan-jalan, dan itu mereka explore Indonesia. Kalau Dagadu kan ngomongin tentang Jogja. Tapi kalau DGD kita mau mempromosikan Indonesia. Jadi, semua desain-desainya itu tentang Indonesia. Apakah produk ini juga selain di Jogja ada mbak? Di tempat lain? Mungkin sudah diceritakan. Yes, kalau yang untuk DGD tentu ada ya. Kita sudah ada di Sarinah Malang, Sarinah Bandung, dan Sarinah Tamrin, Jakarta. Jadi, memang DGD ini kita mencoba untuk mengeluarkan dari Jogja sendiri. Jadi, bisa apa namanya ya? Ekspansi lah. Jadi, pengennya sih DGD Indonesia bisa menjadi perwakilan yang dapat dikenal di Indonesia. Jadi, skalanya sudah nasional. Oke. Jadi, di luar Jogja membeli produk Jogja dan mengingat akal Jogja. Keren ya mbak ya? Iya. Oke, oke. Keren dong. Oke. Nah, saya lihat ternyata penggemar Dagadu yang sekarang itu bukan hanya yang seangkatan-angkatan saya tahun yang lahir tahun 80-an atau 90-an. Ini anak-anak muda juga banyak yang ke sini mbak. Ini gimana mbak? Kok bisa seperti itu ya? Ya, mungkin karena sudah masa transisi ya. Mungkin di tahun 94, 95, dan 2000-an. Yang ke sini mungkin orang tuanya, bapaknya, ibunya, bareng dengan anak-anaknya gitu. Nah, sekarang anak-anaknya sudah gede-gede, mungkin sudah punya rumah tangga sendiri. Yang artinya mereka ke sini untuk mengulang nostalgia nih bareng papa-mamanya waktu dulu belanja. Sekarang mereka bawa lagi mungkin anak-anaknya gitu. Bahkan sebenarnya Dagadu ini kalau dulu belum ada namanya media sosial seluas ini ya Pak ya. Jadi dari mulut ke mulut. Eh, Dagadu ini lah sebuah brand yang khas dari Jogja gitu. Jadi dari satu mulut ke mulut akhirnya meluaslah sebuah brandnya Dagadu bahkan dikenal sampai saat ini. Nah, ini juga yang menarik. Kenapa kok kata-kata di kaos Dagadu itu selalu up to date mbak? Karena zaman kita dulu dan zaman sekarang itu kan sudah beda ya. Ini gimana mbak? Oke, kalau ngomongin soal up to date. Sebuah brand kalau misalkan gitu-gitu aja otomatis pasarnya juga yaudah gitu-gitu aja. Nah, kita kan mau mengembangkan pasar dan segmennya juga udah bermacam-macam gitu. Jadi supaya Dagadu selalu relate dengan keadaan ataupun zaman makanya harus selalu di update desainnya. Jadi sebulan kita selalu ada updatenya misalkan 30 artikel nih gitu. Itu pasti ada. Di satu sisi ini kenangan akan Dagadu itu juga dimunculkan di sini. Saya tadi masih melihat dompet yang gambar mata itu ya yang dulu pakai rantai ke sini. Gimana mbak? Apa yang ingin disampaikan Dagadu ini ke pemirsa? Oke, yang ingin disampaikan Dagadu itu menjual kenangan sih sebenarnya pak ya. Karena kan dompet yang mata zaman dulu itu sangat legend banget. Kalau dibuka itu sekerak gitu kan. Jadi seakan-akan wah Dagadu banget nih gitu. Nah, kenapa kita munculkan kembali atau produksi kembali? Kita pengen membawa pangsa pasar Dagadu yang itu kan tahun 90-an ya atau 2000-an gitu. Nah, kita bawa kembali mengingat nih. Wah, dompet ini loh pada saat itu gaul banget pakai Dagadu. Jadi kenangan-kenangan itu yang kita jual kepada customer-nya Dagadu. Kita kan namanya Yogyatorium, artinya Yogyakarta Tourism and Laboratorium. Jadi di sini bukan cuma sekedar gerai terbesarnya, tapi ada aktivitasnya, ada community hub-nya juga. Nah, kalau segmen pasarnya di Yogyatorium sendiri, Pak Dr. bisa lihat juga ini banyak teman-teman dari mahasiswa. Mereka ngadain kunjungan industri. Ada kunjungan industri, rombongan, kemudian juga dari family. Kira-kira apa yang mereka dapatkan di sini, selain melihat, membeli, membawa pulang produk Dagadu? Oke, yang pertama mereka kalau parkir depan, otomatis sudah dapat ambiencenya Dagadu dari gerai. Nah, yang depan itu kalau bisa dilihat ada gini-gilekukan-lekukan itu, itu sebenarnya representasi dari Sorban Ajisaka. Oh, itu ya? Iya. Sama dengan ini, ambiencenya di tangga ini kan muter. Itu Sorban Ajisaka seperti itu, yang ada di mural. Di Yogyatorium juga ada kafenya, Kedai Kolega. Jadi habis belanja nih bisa langsung ke bawah ngopi-ngopi atau makan. Oke, sekarang saya pengen ngajak kalian untuk masuk ke dalam Kedai Kolega. Ayo, pemirsa, kita masuk. Wih, masuk saja ini. Ini ada, ini apa? Ini samsak karung ini kayaknya. Jadi unik ya di sini. Nah, lalu saya ingin ngajak kalian untuk melihat area di dalamnya. Ruangannya cukup luas ini. Nyaman kalau kita di sini. Pernik-pernik Dagadunya itu langsung terasa di sini, pemirsa. Kita lihat ya, ada tulisan-tulisan yang nyeleneh, lukisan-lukisan yang menurut saya ini memancing untuk kita berpikir ya. Dan saya pengen tunjukkan salah satu tulisan ke kalian. Nih, khas Dagadu banget. Kopi saya bundar. Oke, ini Dagadu banget ya. Apa saja yang ada di sini, yang dijual di sini, nanti kita tanya kepada pengelolanya. Tapi mostly ini kayaknya kopi ya, pemirsa. Siapa tahu ada menu-menu yang bisa kita jumpai di Jogja, tidak ada di tempat lain. Ayo, pemirsa, kita lihat. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Ini dengan siapa ya? Mbak siapa? Siang nih. Mbak, ini apa sih Mbak bisa diceritakan secara singkat? Ini kedai kolega ini apa? Ya, jadi kedai kolega ini ya menyediakan berbagai macam menu dari kopi, non-kopi, jus, sama berbagai menu makanan tradisional. Ada mie letak, mie nasi goreng, ayam goreng, terus juga ada berbagai macam sneaker. Oke, kita pengen lihat ini. Di sini ada menu apa saja, Mbak? Mungkin bisa ditunjukkan. Oke, saya tunjukkan ke kalian ya, pemirsa. Ini menunya. Oke. Ini ada menu favorit minuman, itu liak blend, ini dari milkshake vanilla plus beng-beng. Harganya berapa itu, Mbak? Rp23.000. Rp23.000 ya, harga kafe ya, pemirsa. Dan sangat terjangkau. Ini ada menu-menu kopi, ini single origin kopi itu yang manual, ada rubruk, French press, Vietnam drip, pour over, sama aeropap. Ini ada ice cold brew, coffee, di sini ada milky cold brew, avogato cold brew, conhill cream, espresso, sama menu favorit kita itu es visu, es kopi, susu, gula aremi. Harganya kalau yang paling murah berapa, Mbak? Dari Rp7.000. Oke, Rp7.000 itu apa, Mbak? Itu black tea. Black tea. Kalau yang paling mahal apa? Yang paling mahal itu ada menu baru kita, ini, Mbak, blue ice. Oh, apa itu, Mbak, blue ice? Ini kondimennya ada dari blue ocean, telang, sama lemon, dan mint. Harganya berapa, Mbak? Rp28.000. Oke, Rp28.000 saja paling mahal, Mbak, Mirsa, di sini. Nah, saya ingin tahu yang menu makannya, Pak, apa, Mbak, di sini? Makannya di sebelah sini, Kak, ada milet pekbantul goreng, kodok, mie goreng jawa, capcai, nasi goreng, ayam goreng kolega, ayam penyet kolega, ayam bakar, chicken katsu, tahu, tahu, tempe hot plate, ayam hot plate, lalu ada di sebelah sini, di sini snack-snack-nya. Ada krutella, french fries, kongsi penyet, tahu, tempe, bakwan jagung, tape bakar, tape goreng, gedang bakar, gedang goreng, roti bakar isi, roti goreng, fruit salad, onion ring, sama sweet potato. Lalu yang paling sering dipesan sama pengunjung apa, Mbak? Yang paling sering, biasanya kalau anak-anak itu ada french fries sama roti goreng, ice cream. Jadi buat pengunjung yang pengen menikmati kopi dengan hidangan tambahan seperti mie tradisional, mie letek, itu nggak perlu jauh-jauh ke Bantul. Di sini juga ada, di kedai kolega, Yogyakut, 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 Yogyakut. Nah, ini juga segmen yang disediakan khusus dagadu. Saya baca ini dagadu bocah. Ini apa, Mbak, kalau bisa menjelaskan? Oke, kalau untuk dagadu bocah itu kan berarti sudah kelihatan dari kata bocahnya, yaitu berarti buat anak-anak. Nah, untuk dagadu bocah tersendiri, ini bisa dilihat mulai dari ukuran, dulu tuh kita sebutnya ada yang adik imut, adik kecil, adik kakak gitu. Anak-anak yang usianya mulai dari 1 atau 2 tahun, sampai dengan yang remaja atau teenager. Oke, Mbak, mungkin terakhir pesan-pesan yang jenengan untuk para wisatawan yang mau ke Jogja ini khususnya di akhir tahun ini bagaimana, Mbak? Kalau untuk pesan-pesannya, yuk mampir ke dagadu Jogja, karena untuk tahun ini jelas akan banyak entertain buat customer yang datang. Kita ada leha-leha juga di seluruh gerai dagadu Jogja, dari gerai Yogyakut, Rium, gerai Mangkubumi, gerai Alun-Alun Utara, dan Mall Malioboro. Dan tentunya akan banyak games, banyak hadiah juga, dan jelas di harga-harga yang sangat menarik. Oke, terima kasih pemirsa ya. Terima kasih, Mbak ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.